Halo guys, apa kabar? Balik lagi bersama gue Ken Semenjak berita kemarin harga Bitcoin masih terus unjlok temen-temen Jadi mungkin efeknya masih berasa sampai sekarang ya Dan di video yang lalu gue juga masih Kayak istilahnya masih cenderung beris lah buat Bitcoinnya Untuk jangka pendeknya doang tapi temen-temen ya Dan gue bilang mungkin akan menyentuh RSI 30 di yang satu ini Kita udah break ke bawah RSI 30-nya temen-temen ya Jadi ini sebenernya agak cenderung oversold ya Kalau saat ini posisi Bitcoin Banyak banget yang ngejual Bitcoin Tapi itu bukan gue temen-temen ya Jadi kalau untuk gue sendiri gue tetap hold Bitcoin itu sebagai aset Buat jangka panjang aja, buat simpenan aja Jadi gue gak pernah menjual Bitcoin gitu lah temen-temen ya Jadi mungkin akan gue jual entah mungkin dalam hitungan 2 tahun ke depan Atau mungkin bahkan puluhan tahunnya istilahnya buat simpenan kayak emas aja gitu lah temen-temen ya Jadi gue selalu cenderung kalau buat jangka panjangnya Dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tetap bulis buat Bitcoin temen-temen ya Nah kalau untuk saat ini memang harganya udah jatuh banget Bahkan di Indodex udah nyentuh kurang lebih 99 juta ya Support 100 juta aja sempet jembol Jadi harganya sekarang udah mulai naik kembali ya Hanya mantul dikit doang tetapi ya kemarin supportnya sempet jebol parah banget Untuk saat ini kita sedang bermain di trading area Kalian bisa lihat ini trading area yang disini sama yang disini temen-temen ya Kurang lebih seperti ini temen-temen ya Jadi ini bener-bener poin kritis banget saat ini buat Bitcoin Kalian bisa lihat ini garisnya sejajar ya Untuk tanggal 17 Mei sama yang sekarang kita alamin tanggal 23 November Jadi ini masih sejajar dengan zona bermain di area 6.900 hingga 7.700 temen ya Mungkin karena kita di bulan Oktober menemui support di area 7.300 disini ya Mungkin ini bisa menjadi trading, menjadi resistan saat ini gitu ya Menjadi garis resistan saat ini Jadi mungkin kalau untuk jangka pendeknya lebih tepatnya resistansi dan supportnya kurang lebih seperti ini temen-temen Kalau kalian mau lihat ya Jadi disini menjadi support daerah 6.869 dan 7.600 USD Bahkan di bagian grafik 4 jam aja Ini bisa menjadi resistan temen-temen ya Karena kita mengalami fail disini ya Fail break disini Jadi ini bisa menjadi resistansi daerah bermain ini Daerah 6.800 hingga 7.600 temen ya Kan semenjak video terakhir aja gue bilang mungkin support terkuat adalah 7.300 Ternyata 7.300 juga berhasil di breakdown temen ya Jadi agak percuma ya kita naik 100% Tapi kita naik 40% tapi turunnya melebihi 100% bahkan temen ya Jadi ini agak cenderung beris buat Bitcoin Bahkan zona RSI menunjukkan daerah oversold Tetapi temen-temen ya meskipun sudah beris seperti ini Kenapa gue tetap masih apa Maksudnya istilahnya Bitcoin tuh masih ada harapan gitu temen-temen ya Disini akan gue jelaskan Kalian bisa lihat disini grafik mingguan untuk Bitcoin ya temen-temen ya Jadi di grafik mingguan kalian bisa lihat disini Bitcoin sempat menyentuh Bollinger bawah satu minggu Kalian bisa lihat ya Jadi ada di candle atau di lilin yang satu ini Nah disini gue buletin aja biar gampang Jadi apa yang terjadi setelah dia menyentuh Bollinger bawah Untuk candle satu minggu dia mantul kembali dengan candle ijo temen-temen ya Jadi mungkin momentum yang sama bisa terjadi disini temen-temen Kalian bisa lihat disini dia udah menyentuh Bollinger bawah temen-temen ya Jadi bisa aja di minggu berikutnya atau tanggal 25 November Kedepannya kita bisa close atau kita bisa tutup di candle ijo dan Bitcoin kembali mantul Itu ada kemungkinan ya temen-temen ya Apalagi kalau kalian lihat disini Disini kalian bisa lihat ya Di bulan tanggal 25 Maret Disini kalian lihat untuk RSI Bitcoin itu sekitar 41-43 Kalian bisa lihat disini temen-temen ya Jadi sebelum Bolleran dimulai Itu Bitcoin RSI-nya Nah kalian bisa lihat disini ya Jadi sebelum Bolleran dimulai itu Bitcoin RSI-nya di sekitar 41-43 Setelah itu apa yang terjadi Breakout RSI 56 dan terus menerus temen-temen ya Jadi kalian bisa lihat saat ini kita retrace atau kita kembali ke bawah Dengan support yang sama temen-temen ya Yaitu di area RSI saat ini 41 temen-temen ya Dan disini kita bisa bilang garisnya kurang lebih sejajar disini temen-temen ya Kalian bisa lihat garis merah ini sejajar banget apa yang terjadi di bulan Maret Tanggal 25 Maret hingga saat ini tanggal 23 November temen-temen ya Jadi mungkin garis RSI ini bisa menjadi support juga Kita kembali ke RSI 40 Dan apakah ini akan terulang lagi temen-temen ya Kita akan lihat ke depannya Jadi ini gue hanya bilang ini saat ini bener-bener critical point banget buat Bitcoin Jadi kita berada di RSI 40 kembali Dan ini menjadi support terkuat Sebelum mungkin ya Mungkin fase Bolleran berikutnya akan dimulai kembali ya Karena apa yang terjadi di bulan Maret ketika RSI menyentuh 40 Dia kembali naik hingga RSI hampir menyentuh angka 90 temen-temen ya Dan ini kemungkinan fase ini bisa terulang lagi temen-temen ya Jadi ini udah fase naik disini setelah RSI 40 Disini RSI nya kembali turun ke 40 dan ada kemungkinan RSI kembali naik hingga menuju 80 lagi Dan kalau misalkan itu terjadi harga Bitcoin ya kembali bisa cenderung naik lagi temen-temen ya Dari sini hingga sini lagi gitu ya Ada aja peluang seperti itu ya Nah kalau menurut pendapat kalian kayak gimana Apakah kalian cenderung lebih beris atau bulis untuk Bitcoin di jangka pendek ini Apakah kira-kira Bitcoin masih bisa diselamatkan Karena ini bener-bener garis kritis banget buat Bitcoin temen-temen ya Kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Itu aja guys buat video kali ini Sampai biasa sampai jumpa di next video Dadah Dadah